Intro Mengerikan, ini dia 5 gempa bumi terdasyat dalam sejarah manusia. Gempa adalah salah satu bencana alam yang tak bisa diprediksi kapan datangnya. Terlebih, Indonesia termasuk ke dalam wilayah cincin api pasifik, Ring of Fire. Membentang dari benua Asia hingga Amerika, daerah ini seringkali mengalami gempa bumi dan letusan gunung berabi. Pada awal tahun 2022 ini, kita dilanda beberapa kali gempa, baik yang bermagnitudo kecil maupun besar, dan cukup mengguncang. Makin tinggi magnitudo gempa, maka risiko kerusakan pun akan semakin parah. Bahkan, gempa ini bisa memicu terjadinya gelombang tsunami. Ternyata, di bumi pernah terjadi gempa-gempa dahsyat yang meluluhlantakan segala benda dan makhluk hidup di daratan. Melansir artikel Australian Geographic berjudul, Earthquakes, the 10 biggest in history, inilah 5 gempa bumi dengan magnitudo terbesar sepanjang peradaban manusia. 1. Valdivia, Chile pada tahun 1960. Menurut Earth Observatory of Singapore, gempa Valdivia bermagnitudo sebesar 9,5 skala Richter dan menjadi gempa bumi paling besar dalam sejarah. Bahkan, gempa ini memiliki julukan The Great Chilean Earthquake. Gempa ini terjadi pada tanggal 22 Mei tahun 1960 pukul 15 lewat 11 waktu setempat, dengan titik berjarak sekitar 100 mil atau 160 kilometer dari lepas pantai Chile, sejajar dengan kota Valdivia. Berlangsung selama 10 menit, gempa ini memicu tsunami dengan gelombang setinggi 25 meter. Tsunami utama langsung menghantam pantai Chile dan melesat melintasi samudera Pasifik hingga Hilo, Hawaii. Jumlah korban yang tewas akibat gempa dan tsunami Valdivia diperkirakan mencapai 1.000 sampai 6.000 jiwa. Sementara itu, diperkirakan juga ada sekitar 3.000 jiwa yang mengalami luka-luka. 2. Alaska, USA pada tahun 1964. Gempa terbesar kedua yang bermagnitudo sebesar 9,2 SR terjadi di wilayah Prince William Sound, Alaska pada 1964 pukul 15 lewat 36 waktu setempat. Gempa ini dijuluki sebagai Good Friday Earthquake karena terjadi pada Jumat Agung. Tsunami setinggi 8,2 meter pun muncul akibat gempa besar ini. Bahkan, wilayah Cenega hancur total dengan 23 penduduk asli tewas. Selain itu, dampak dari gempa ini menimbulkan longsor di tanah bawah laut. Pelabuhan dan dermaga kota Port Valdes pun ambruk. Sebanyak 139 orang diakini tewas. Dengan rincian 15 akibat gempa, 106 akibat tsunami susulan di Alaska, 5 akibat tsunami di Oregon, dan 13 akibat tsunami di California. 3. Sumatera, Aceh, Indonesia pada tahun 2004. Pada 2004, wilayah barat Indonesia dikejutkan dengan gempa bumi bermagnitudo 9,1 skala Richter. Gempa ini seketika meluluh lantakan wilayah Aceh dan memicu gelombang tsunami setinggi 30 meter. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pukul 7 lewat 58 WIB dengan pusat gempa di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa ini berlangsung antara 8,3 dan 10 menit sehingga menyebabkan patahan besar yang mencakup jarak 1.500 km. Bahkan, bencana alam ini menyebabkan seluruh planet bergetar sebanyak 1 cm. Total energi yang dilepaskan oleh gempa ini, yaitu 550 juta kali lebih besar dari bom atom Hiroshima. Korban yang tewas akibat gempa dan tsunami ini mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Tak hanya Indonesia, ada 14 negara lainnya yang turut terdampak peristiwa ini, yaitu Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, Myanmar, Maladewa, Malaysia, Tanzania, Seychelles, Bangladesh, Afrika Selatan, Yaman, Kenya, dan Madagaskar. 4. Tohoku Jepang pada tahun 2011 pada tanggal 11 Maret tahun 2011 pukul 14.46 waktu setempat, gempa bumi megatras bawah laut yang sangat besar terjadi di timur laut Jepang. Gempa tersebut memicu gelombang tsunami setinggi 40,5 meter. Dengan cepat, gelombang itu merambat ke daratan sejauh 10 km dan menyebabkan berbagai kerusakan. Total bangunan, baik rumah warga dan fasilitas umum, yang hancur mencapai lebih dari 1 juta unit. Selain itu, dikabarkan juga bahwa tsunami ini telah merenggut 15.894 korban jiwa. Tsunami ini juga menyebabkan kebocoran nuklir tingkat tinggi di tiga reaktor kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. 5. Kanchatka Rusia pada tahun 1952 terakhir adalah gempa bumi berkekuatan 9,0 SR yang terjadi di lepas pantai semenanjung Kanchatka, Rusia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 4 November tahun 1952, pukul 16.58 waktu setempat. Gempa ini menghasilkan gelombang tsunami setinggi 15 meter yang langsung merusak seluruh Pasifik dan menewaskan sekitar 10.000-15.000 jiwa. Bahkan, ombaknya merambat sampai ke negara Peru, Chile, dan Selandia baru. Dengarkan perbincangan seputar momen-momen lainnya yang berkesan dalam hidup melalui siniar momen satu kali. Ikuti sekarang juga siniarnya di Spotify dan Youtube Sonora FM agar tak ketinggalan tiap episode terbarunya. Terima kasih telah menonton!